Terima kasih Anda masih di redaksi pagi, gagal dalam membuka usaha kuliner tak membuat seorang ibu di Madiun, Jawa Timur menyerah. Ia justru sukses mengembangkan usaha rumahan membuat bronis berbahan tempe. Jadi bronisnya tapi rasanya tempe, kita penasaran banget. Sementara itu juga ada seorang pria di Boyolali yang sukses juga menduang cuan dan cuannya ini sampai ratusan juta rupiah. Caranya dengan memodifikasi motor tua menjadi motor klasik yang banyak digandungi. Puji Rahayu warga desa Setemun, kecamatan Kebun Sari, Madiun, Jawa Timur bersama dua karyawannya membuat bronis kering berbahan dasar tempe gedelai. Proses produksi bronis kering tempe ini membutuhkan ketelatenan dan kejelian. Mulai dari mengiris tempe menjadi potongan kecil hingga mengolah adonan coklat dengan bahan lain seperti margarin, tepung, telur, dan gula. Pusai potongan tempe digoreng dan adonan bronis dimasukkan dalam wadah lalu dicetak di loyang khusus. Sebelum dimasukkan ke oven, topping tempe diratakan dengan adonan dan ditaburi parutan keju. Selesai dipanggang beberapa menit, bronis kering didinginkan kemudian dikemas dan siap dijual. Untuk harga, Puji membanderol aneka ragam produknya sesuai dengan ukuran kemasan mulai dari 65 gram dijual 10.000 rupiah perbungkus hingga 25.000 rupiah menyesuaikan berat bronis. Dalam satu bulan, omzet diperoleh Puji mencapai 4 juta rupiah. Menurut Puji, bisnis membuat jajanan bronis tempe berawal dari kegagalannya membuat pastri. Awalnya hanya coba-coba, namun akhirnya diminati masyarakat, khususnya anak muda. Nah, kalau tadi bisnis bronis tempe, kalau yang satu ini sukses mendulang cuan hingga ratusan juta rupiah dari memodifikasi motor tua menjadi motor klasik. Siapa lagi kalau bukan ide Eka Suprianto, warga desa Manggung, kecamatan Gemplat, Boyolali, Jawa Tengah, yang rumahnya dijadikan bengkel sekaligus rumah produksi motor klasik kekinian. Sudah sejak tahun 2018, Eka Suprianto merestorasi motor tua produksi tahun 1987 menjadi motor klasik ala 70-an dengan sentuhan modern. Berawal dari hobi dan sekadar coba-coba, motor restorasi buatan Eka ini lari semanis diburu para konsumen. Satu motor restorasi ini dijual dari harga 9 juta hingga 15 juta rupiah, tergantung dari model dan permintaan dari para konsumen. Dalam satu bulan, rata-rata sedikitnya 8 unit motor klasik bisa diproduksi dan selalu laku diburu oleh pembeli. Pilihannya kan kita ini memang benar motor klasik, tapi biar lebih ke zaman sekarang kan zaman digital kan mas. Kita lebih menarik ke konsumen, ke digital lebih menarik gitu mas. Cuma itu sih sama penampilannya lebih keren, loh motor tua kok bisa kayak gini gitu loh. Memanfaatkan media sosial, Eka menjual motor klasik restorasi ini hingga ke luar Pulau Jawa. Dalam satu bulan, omset yang dihasilkan Eka bisa mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia